Intro Persiapan apa, rasa kebatinan seperti apa sih Yang dialami oleh temen-temen Anak-anak basket Pada waktu menjelang final itu Suasananya seperti apa gitu loh Waktu menjelang final ya Karena di SEA Games kali ini Sistemnya kan round robin Kita udah ketemu, kita udah ngalahin Thailand Kita udah ngalahin tuan rumah Vietnam Otomatis kita udah memenuhi target kita Yaitu bawa pulang medali Dan kita ketika ngalahin Vietnam Kita berhasil ngamanin medali perak Karena itu target ya Target, dan selama ini kan Sorry to say Target tertinggi bola basket Indonesia kan selalu perak di SEA Games Jadi, oh besok lawan Filipina Gold medal game Yaudah santai aja Maksudnya Gak ada beban sama sekali Betul-betul sama sekali gak ada beban Itu suasana kebatinan itu yang Ada di anak-anak semua Karena Meskipun media Wartawan Pandit semua bilang Bisa nih emas nih Kita main bagus sebelum-sebelum Bisa nih emas Tapi Berdasarkan pengalaman Saya sebagai pemain basket Tim nasional Yang udah dari 2017 Kita tuh selalu punya ekspektasi tinggi Ketika kita berharap Kita mungkin bisa main bagus Tapi Bakal ada satu momentum Dimana kita kehilangan momentum Dan kita kehilangan game itu Itu yang terjadi sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya Meskipun Filipina turun dengan tim apapun Tim B, tim C A, B, C, D, Z Kita tengah di momentum Tengah di Maksudnya tren yang sangat bagus Iya Tapi Filipina Yang saya tahu Kita ada Maksudnya Bukan Kita berday level Tapi memang mereka Jauh lebih baik Secara ranking FIBA Juga jauh lebih baik Mereka di 30-an Kita di 90-an 60 ranking Jauh banget Di Asia mereka Ke 6 malah ya Mungkin Kita ke 19 Betul Jadi Betul-betul gak ada ekspektasi Kita cuma Expect bahwa Kita akan main bagus besok Kita Kita nothing to lose Kita relax Let's play basketball Enjoy basketball This is gold medal game Let's enjoy it